Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Sopan satunya kepada guru Dan diantara disampaikan yang kemudian mengikat Dan mengambil hati Abuya Beliau katakan begini Abuya Saya ingin dan berharap Engkau memulangkan Zain Untuk ke Indonesia Untuk menggantikan kedudukanku Dan keperluanku kepada Zain Seperti keperluan Musa daripada Harun Itu kata-kata yang indah Sehingga diingat terus oleh Abuya Bisa itulah kemudian Abuya setelah itu Walaupun pada waktu itu Karena dia tidak menampakkan Membolehkan Dia pura-pura Perhatian kepada Abuya Gak dihawil Jadi datang gak ditoleh sama sekali Karena minta izin Paling gak senang Abuya Kalau datang bali murid Mau minta izin itu gak senang Tapi Abuya Hasan sabar reja Subhanallah Kemudian tiba-tiba Abuya Hasan dipanggil Lalu dikata begini Ya Hasan Saya akan pulangkan Zaini Abuya Zaini Panggil Zaini Zaini Abuya selalu bilang begitu kepada Abuya Hasan Akhirnya Katanya Abuya Bisyarat Dengan syarat Segaf Harus pulang dulu Harus tunjukkan kepada Anas Burujni Hai Baru nanti anak pulangkan Zaini Nah itu sampai sekarang Saya tidak tahu Apa hikmahnya Kenapa saya pulang Disuruh pulang dulu Sebelum Abuya Zain Karena Alhamdulillah Ketika saya pulang Ternyata saya dapat Sembilan bulan saja Dari wafatnya Dari hidupnya Abuya Sebelum wafat Dan Abuya Zain Cuma dapat Enam bulan Jadi tiga bulan Setelah saya pulang Abuya Zain menyusul Jadi setelah Enam bulan Abuya Zain pulang Abuya Hasan meninggal dunia Subhanallah Di saat itulah Kemudian Abuya itu Memanggil saya Sambil membuka tangannya Lebar-lebar begini Saya pikir mau meluk saya kan Ya buka juga lebar Tangan-tangan saya mendekat Begitu mendekat Kepala saya dipegang Lalu digigitnya Sampai sekarang Bekas gigitnya masih ada Ya ini bekas gigitnya Buya itu giginya Sampai ke gigi saya Bunyi Duaranya banyak Keluar Kalau sudah berdarah Ketawa dia Kalau sudah senang Sama orang begitu Nah jadi Kayak Mau dapat hal Panas gitu Nah jadi supaya Ngurangi panasnya Begitu Jadi jangan salahkan Ini ada sesuatu Yang dibelikan oleh Beliau itu Ada rahasia Di balik itu Akhirnya Pak Waktu saya melihat Darah banyak Banyak begitu Saya bilang sama Abu Yahasan Jahit aja Bi Karena sudah Darah banyak Terus gigi Lobong Sampai ke dalam gitu Katanya Abu Yahasan Tidak Tidak usah jahit Nanti tutup sendiri Sembuh sendiri Itu Abu Yahasan Abu Yah Itu gigit kamu itu Mau ngasih sir Sama kamu Supaya kamu nanti Jadi seorang khotib Jadi ahli pidato Subhanallah Jadi diantara Saudara-saudara saya Saya Yang ahli pidato Karena doanya Abu Yah Karena gigitannya Abu Yah Jadi ini sir Diantara karomahnya Abu Yah Jadi ini salah satunya Saya tidak maksa Tapi dipaksa sama Abu Yah Digigit berdarah baru Jadi Seorang wali itu Begitu caranya Kalau mau keluar karomah Itu seperti itu caranya Jadi harus paksa Bahan Allah keluar Syed Alwi Al-Maliki Abu Yah Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Keluar daripada Syed Alwi Al-Maliki Yang tidak jauh daripada ilmu Begitu lahir Didikannya Syed Alwi Al-Maliki Istiqomah Terkait dengan ilmu Akhlak Kemuliaan Dan sebagainya Sehingga sampai Abu Yah ini Banyak orang yang Katakan Kalau kita mau lihat Nabi Muhammad Lihat daripada Abu Yah Dari segi ketampanannya Luar biasa Coba lihat Indah Melihat wajahnya Itu luar biasa Melihat imamahnya Bahkan ada yang Katakan Kalau pengen lihat Bagaimana Nabi Muhammad Menggunakan imamah Seperti imamah Abu Yah Syed Al-Maliki Seperti itu imamahnya Nabi SAW Seperti itu Dan Nabi Muhammad SAW Begitu mencintainya Sehingga Kalau semua ada Sesuatu yang terjadi Maka keputusan itu Tidak langsung diambil Sendiri oleh Abu Yah Maliki Tapi apa Langsung dapat Dari isyara Nabi SAW Di antara Di antaranya Melalui murid-muridnya Tidak ada Salah satu muridnya Namanya Ketifur Yang ada di Jawa Tengah itu Ketifur itu adalah Salah satu Di antara muridnya Jadi kalau Waktunya Anak-anak belajar itu Yang lainnya Suruh belajar Kalau dia itu Lagi ada maksud Ada tujuan Maka Tepur Tepur gak Gak boleh Hadir pelajaran Suruh tidur aja Tapi kalau bangun Nabi Rasulullah Dipukul dia Nah itu Abu Yah Nah jadi Subhanallah Abu Yah ini adalah Seorang yang Sangat luar biasa Akhlaknya Yang paling Utama Yang harus kita Tiru Untuk kita Para da'i Para doa Jangan kita Merendahkan ilmu Jangan Karena kita Merendahkan ilmu Ilmu itu Ya'lu Walau ila'li Ilmu yang ada kita ini Milik siapa tahu Kalau beliau katakan Itu miliknya Nabi Muhammad Sekarang lagi Nitip di tempat kamu Hormati Siapapun Di antara kita Yang merendahkan ilmu itu Maka Allah Akan merendahkan dia Dan siapapun Yang memuliakan ilmu itu Allah Akan memuliakannya Karena ilmu itu Adalah miliknya Nabi Muhammad S.A.W. Hadis inilah beliau itu Selalu Kalau beli apa-apa itu Nggak mau yang murah Kenapa Beliau katakan Setiap orang yang punya ilmu Berarti Dia itu harus memposisikan dirinya Seperti posisi sumber ilmu Yaitu Nabi Muhammad Sehingga kami Abu Yazzin Dan kami diajarkan oleh Abu Yazzin Langsung Untuk mengajarkan Membeli segala sesuatu itu Li'izzatil ilmi Kalau sudah kita membeli Sesuatu li'izzatil ilmi Maka Sesuatu yang kita miliki itu Bukan menjadi dunia Akan menguji kita Tapi bahkan dunia Yang akan membantu kita Untuk mendapatkan akhirat Terima kasih telah menonton!